Akibat berbuah dosa, Allah akan persulit urusannya, Allah akan persulit masalahnya. Tidaklah dia menghadapi sebuah masalah kecuali dia akan mendapatkan pintu itu selalu tertutup. Tidaklah dia menghadapi satu persoalan kecuali seakan-akan persoalan itu tanpa ada celah. Masalah yang dihadapi kecil. Tapi rasa-rasanya masalah itu tidak bisa kunjung selesai. Atau masalah itu sederhana, tapi orang-orang yang ada di sekitarnya mempermasalahkan itu besar-besaran dan menganggap itu sesuatu yang fatal. Akibat apa? Akibat dari perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Sebaliknya, ketika seorang hamba melaksanakan satu ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan permudah untuknya setiap masalahnya. Dimudahkan masalahnya. Yaj'al min amrih yusroh, itu oleh para ulama diterangkan bisa jadi masalahnya sama. Tapi Allah beri kemudahan untuknya menghadapi masalah. Atau yang kedua, masalah itu memang diperingan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahasa lain kita, ketika seorang muslim yang taat beribadah kepada Allah, dia berusaha menghindarkan dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa, maka Allah akan balas ketaatan itu dengan dimudahkan urusannya, dimudahkan masalahnya, dimudahkan masalahnya itu ada dua. Bisa jadi masalahnya betul-betul dimudahkan oleh Allah. Yang kedua, masalahnya sulit. Tapi oleh Allah, dia diberi jalan kemudahan untuk menyelesaikan masalah. Diberi oleh Allah, kemampuan untuk menyelesaikan masalah itu dengan cepat. Maka, ketika seorang hamba membiasakan diri perbuatan dosa, yang berlaku sebaliknya, tak siru umuri yaleh. Allah akan persulit urusannya. Di persulit urusannya itu juga maknanya ada dua. Bisa jadi, masalah itu memang selalu dibuat sulit oleh Allah. Yang kedua, dia masalahnya yang dihadapi sama. Tapi oleh Allah, seakan-akan untuknya ditutup pintu-pintu untuk menyelesaikan masalah itu. Sehingga rasanya betul-betul sulit untuk diselesaikan. Bahkan ketika kita baca di keterangan yang lain, ketika seorang hamba berbuat dosa, ketika seorang hamba berbuat dosa, dia tidak bercepat-cepat memohon ampun kepada Allah SWT, yang terjadi adalah masalah kecil bisa berubah dengan cepat menjadi sangat besar. Ya, otak adik saya, mohon maafin, kalau ini tidak ilmiah, ini gerota adik, otak adik saya. Astagfirullah. Masalah sama istrinya itu sederhana. Sederhana sekali. Uang belanja, anggap saja biasanya per hari 500 ribu. Contoh-contoh, per hari 500 ribu. Masya Allah. Hari itu kurang 15 ribu. Cuma kurang 15 ribu. Itu bisa menjadi masalah besar. Akhirnya hubungan suami dan istri yang sebelumnya itu baik-baik saja, menjadi sesuatu yang menjadikan hati seorang suami itu rasanya sempit. Kenapa masalah? Hanya uang belanja kurang 15 ribu, dari ini 500 ribu menjadi sebesar ini. Neng-neneng anam ya bojolnya lima lastino. Inna linda hewa. Itu bisa jadi akibat dari perbuatan dosa, yang dilakukan oleh seorang suami, di waktu-waktu sebelumnya, kalau dia mau interpeksi diri. Itu bisa jadi caranya Allah, untuk segera menyadarkan dirinya, untuk melihat apa yang sudah dilakukan sebelumnya, sehingga Allah menjadikan perkara yang sebenarnya segerhana, sederhana, tapi begitu sulit untuk diselesaikan. Sekali lagi, akibat dari perbuatan dosa. Bahwa contoh tadi hanya otak atik. Contoh tadi hanya otak atik. Artinya saya tidak berani mengatakan ilmiahnya seperti itu. Itu hanya sekedar contoh sederhana. Atau bisa jadi seorang istri melakukan kesalahan sedikit saja. Tapi suami itu mau menganggap kesalahan sangat besar. Sehingga suami mau jadi marah besar. Maka seorang wanita, seorang istri harus interpeksi diri. Jangan-jangan sebelumnya saya melakukan sebuah perbuatan dosa, yang dari situ masalah kecil oleh Allah dijadikan besar. Bapak pulang mendadak dari kerjanya. Sementara ibu belum sempat memasak. Akhirnya karena bapak dalam keadaan lapar, ibu segera membuatkan mie godok. Anggap saja seperti itu. Karena gugupnya, takdirnya, itu ditambahin garam rong sendok. Gugup. Suami tidak biasa datang mendadak begini, ini tiba-tiba datang mendadak dan menyatakan lapar. Masya Allah. Masalahnya sederhana. Mungkin seorang ibu sebelumnya, mohon maaf ketika kita praktekan pada keterangan oleh Imam Ibn Qayyamin, melakukan satu dosa. Hanya masak kasinan itu bisa menjadi masalah besar. Kata-kata suami akhirnya begitu rasanya menakitkan. Ini kalau enggak direkam, bahasa jeparah saya keluar. Ini mau apa? Campur iupel. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tapi kalau sebelumnya, seandainya seorang istri itu dipenuhi dengan ketaatan, dengan ketundukan kepada Allah, ketika bersama suami dia berusaha untuk menjadikan hubungan suami-istri itu baik, ketika suaminya sedang bekerja, dia maksimalkan ibadahnya kepada Allah. Terjadi kejadian itu, bisa jadi suaminya ketika ngijipi. Loh kok asin. Loh tau nih bojokku masa asin. Yang sini dong. Kayaknya papa ini sudah sangat lama enggak nyuapin mama. Kali ini papa coba mau pengen sekali saja nyuapin mama. Dikit aja coba. Bismillah. Begitu asin. Oh, itu seorang istri minta maaf itu. Masya Allah maafkan aku sana. Blah, 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 blah. Dan suaminya itu begitu memaafkan, begitu enjay, dan menjadikan itu sebagai wasilah untuk membangun syakinah mawadawar rahmat. Kenapa diisi ketakatan? Ini contoh otak-atiknya nyambung nih. Ikhwanufiddin rahimali wa rahimah kemua. Setiap dia menghadapi satu masalah, maka dia mencoba menyelesaikan, tapi selalu tertutup pintu untuk menyelesaikan masalah itu. Semakin nambah, semakin nambah, semakin besar, semakin besar. Maka yang dilakukan pertama kali ketika keadaannya seperti itu, mestinya seorang hamba segera introveksi diri. Apa yang sudah saya lakukan sebelumnya? Kalau materi kita sebelumnya, Imam Sofyan al-Khawri itu pernah kesulitan untuk bangun malam selama 4 bulan. Bukannya tidak bangun malam, tetap bangun malam, tapi biasanya bangun itu gampang. Alhamdulillah di akhirnya nabak jamah amatan awal ila nusul. Ambil airudu, sholat itu. Ini sudah bangun, tapi mau bangun kok rasanya abang. Beliau introveksi. Kenapa? Kok masalah saya menjadi seberat ini? Masalah saya dengan Allah. Yang biasaan, kebiasaannya, saya bisa bangun malam dengan mudah, hari ini dipersulit oleh Allah. Ada apa? Apa sebelumnya amalan yang saya lakukan? Beliau introveksi-introveksi, akhirnya beliau menemukan sebuah kesalahan yang pada akhirnya dia bertobat kepada Allah dan memohon maaf kepada orang yang kebetulan pada saat itu dia merasa bersalah dengannya. Apa? Dia melihat ada orang sholat. Beliau melihat ada orang sedang sholat sunnah. Agak panjang sholatnya, kemudian beliau mbakten. Ini orang riak kayaknya, sholat kok sepanjang ini. Su'udhan, walaupun belum diungkapkan dengan kata-kata. Itu menjadikan beliau mendapatkan teguran dari Allah sebegitu dasyatnya. Dipersulit oleh Allah untuk bangun-bangun. Bukannya tidak bangun malam, masih bisa bangun. Tapi orang kaya biasa nih. Biasanya tes itu anggilmen. Bahkan kalau di materi sebelum kita, pernah kita angkat, sebagian sholat memberikan keterangan, inilah aksi Allah. Saya satu waktu betul-betul pernah bermaksiat kepada Allah. Maka saya langsung bisa merasakan, bisa melihat akibat dari perbuatan dosa tadi dalam tingkah laku binatang kendaraan saya dan tingkah laku istri saya. Efeknya sampai sedemikian rupa. Ibaratnya beliau punya kuda, biasanya bisa dipacu kecepatannya sekian. Ini kok jadi ketok lemes kudanya. Ini kenapa? Baru berjalan sebentar kok sudah. Kayak enggak mau jalan. Ini kenapa? Begitu sampai di rumah, kok istri saya mesengut. Kenapa? Enggak biasanya ini. Kata beliau, inilah aksi Allah. Saya betul-betul pernah berbuat maksiat kepada Allah dan saya langsung bisa merasakan akibat dari perbuatan maksiat saya pada kendaraan saya. Dalam arti pada saat itu adalah binatang, apa namanya, hewan ya, hewan. Baik entah itu kuda, atau mungkin bichol, keledai, atau bisa jadi ontak. Bahkan terjadi pula masalah sikap yang berbeda, yang dilakukan oleh istrinya. Saya bacakan lagi. Wahada sebagaimana ini kama'an namalit taqwa Sebagaimana orang yang bertakwa kepada Allah, sudah saya terangkan tadi, ja'alalahu min amrih yusra maka Allah akan mudahkan segala urusannya. Faman atolah taqwa barang siapa menghindarkan dirinya dari ketakwaan. Ja'alalahu min amrih yusra maka Allah akan memudahkan. Maka Allah s.w.t akan menjadikan setiap urusannya menjadi sulit. Barang siapa? Atolah taqwa. Atolah. Meliburkan. Kalau asli bahasa tekstualnya kalau diterjemahkan dalam bahasa kita itu atolah itu libur. Ada kalau zaman kita menjadi santri, hari libur, itu sering kadang-kadang disebut dengan yaumulutlah. hari libur. Kalau orang tidak melakukan ketakwaan, maka Allah akan tutup pintu-pintu masalahnya sehingga dia sulit untuk menyelesaikan. Itu bahasa yang paling tepat di dalam menerjemahkan ini. Makanya COVID-19 akibat real dari siam yang kita lakukan selama Ramadan sebulan yang lalu. Ya'iwa alladzina amanu kutiba alaikum usiyam kama kutiba ala alladzina min kablikum la'allakum tatakun. Agar supaya kalian betul-betul bertakwa. Maka takwa dalam ayat ini akan sangat nampak di bulan-bulan setelah bulan orang ma'ala. Maka saya astagfirullahaladzim, 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 mungkin karena sedikitnya bacaan saya. Astagfirullahaladzim, 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 tapi begitu selesai Ramadan dia tidak berbuat apa-apa maka bisa jadi Ramadan yang dia lakukan itu bukan karena Allah sayang kepadanya kemudian dia mudahkan oleh Allah untuk amal-amal soalnya tapi bisa jadi itu adalah caranya Allah untuk menghinakan seorang hamba. Nah, untuk bila min taliq, sumara untuk bila min taliq. Imam Bishir al-Hafi beliau wafat pada tahun 227 Hijriya. 227 Hijriya. Itu pernah mengangkat satu tema yang maknanya atau saya ambil makna istiqomah sebenarnya beliau menerangkan tentang makna istiqomah kemudian beliau menyebutkan bi'ksal qawm kalimatnya, mohon maaf. bi'ksal qawm al-ladhina la ya'rifun allaha illa fi syahri romadhan apa kalimatnya ekstrim kalau bahasa kita ini atas karena beliau langsung menggunakan bi'ksal qawm itu kalau diterjemahkan bebas seburuk-buruk qawm artinya mereka menjadi qawm yang paling buruk kapan itu terjadi? al-ladhina la ya'rifun allaha mereka orang-orang yang tidak pernah kenal dengan Allah illa fi syahri romadhan kecuali pada bulan romadhan saja jadi di bulan romadhan dia akrab dengan Al-Quran di bulan romadhan dia akrab dengan Qiyamul Lail di bulan romadhan dia melaksanakan siam dengan semua amalan-amalan yang dia lakukan di dalamnya begitu selesai romadhan kok dia tidak melakukan apa-apa pada hakikatnya itu adalah perkara yang menjadikan hidup seorang hamba tadi sia-sia baiknya dia pada bulan romadhan kenalnya dia dengan syariat Allah di bulan romadhan kok tidak dibarengi dengan bulan-bulan setelahnya itu adalah bentuk keburukan yang Allah berikan kepada seorang hamba na'udhu bila min talib tuma na'udhu bila min talib jadi kita tidak bisa menilai orang baik atau tidak baik takwa atau tidak takwa ketika pada bulan romadhan itu tidak bisa dinilai mohon maaf ya karena pada umumnya ketika orang berbuat ketika orang ada pada bulan romadhan memang baik dengan keutamaan-keutamaan yang Allah berikan oh iya sebentar suara saya yang terlalu keras tidak bisa mengimbangi kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seorang pada bulan romadhan itu tidak bisa langsung kita nilai tapi nilai utamanya adalah justru ketika beliau dia selesai bulan romadhan apa yang dilakukan setelahnya selesai bulan romadhan tanggal satu sawah dia bisa menyelesaikan satu jus bulan sawah tanggal satu satu jus orang-orang ngacung orang-orang ngacung paling-paling tanggal satu sawah satu jus tanggal dua sawah tambah satu jus lagi tanggal tiga sawah satu jus lagi hari ini tanggal tiga puluh sawah sebelum mangkrip tadi dia membaca sampai akhir kemudian dia tutup berangkat ke Masjid Nur Mirah untuk ta'lim tiga puluh jus karena ini sudah tiga puluh hari setelah romadhan saya saya gak perlu tanya penentris yang khatam gak usah malah sulit dijawab itu untuk bahan introveksi kita loh Ustaz ketiga bulan romadhan satu hari sepuluh jus sudah cukup lah untuk mewakili sepuluh bulan berikutnya astagfirullah jangan sampai Al-Quran kita menjadi bersih begitu di luar romadhan gak pernah disentuh dimasukkan dalam lemari disemprot minyak wangi dikasih surban jumpa lagi insya Allah hayal Al-Quran romadhan yang akan datang innalillahi wa inna ilahi roji'u saya lanjutkan saya lanjutkan waminah termasuk dari akibat berbuat dosa yang dilakukan oleh seorang hamba zulmatun yajiduha fikolbihi haqiqatan yahussubiha kama yahussubidulmatillaylilbayimi idha adallah idha itlahama fatasiru dulmatul maksiyati liqolbihi kadulmatil hisiyati libasarihi fa inna ta'ata nurun wal maksiyata zulmatun wa kullama qawiyatid zulmatu isdadat hayratuhu kegelapan yang dia dapatkan di dalam hatinya secara haqiq kegelapan yang dia dapatkan di dalam hatinya secara haqiq bukankah rasulullah mengingatkan kita idha adnabal mu'minu danban nukitat fi kolbihi nuktata saudak apabila seorang hamba berbuat dosa apabila seorang mu'min berbuat dosa maka akan dititikkan di dalam hatinya satu titik hitam satu titik hitam maka perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang mu'min seorang hamba itu akan menjadikan satu titik gelap yang hakiki yang ada di dalam hatinya yang bisa dirasakan sebagaimana dirasakannya malam yang gelap kulit maka kegelapan yang ditimbulkan oleh maksiat di dalam hatinya itu seperti gelapnya panca indranya libasarihi untuk matanya ketika tidak bisa melihat fa'inna to'ata nurun karena ketaatan itu adalah cahaya wal maksiatu sementara perbuatan maksiat dulmatun itu adalah kegelapan maka akan semakin bertambah kebingungannya sampai-sampai orang itu akhirnya jatuh kepada perbuatan bid'ah melakukan perbuatan perbuatan sesat dan melakukan perkara-perkara yang menghancurkan wahuwa la yashur tapi saat yang bersamaan dia tidak merasa kalau dirinya melakukan perbuatan-perbuatan tersebut bapak ibu hadirin hadirat rahimah ini adalah kalimat lanjutan yang disampaikan oleh imam ibn al-qayyim kalau seorang biasa berbuat dosa maka dosa itu akan betul-betul menghitamkan hatinya sampai pada titik ketika dia bertambah melakukan dosa-dosanya maka semakin dia mendapatkan kebingungan dan jatuh kepada perbuatan-perbuatan salah perbuatan-perbuatan bid'ah perbuatan-perbuatan yang menghancurkan diri dan agamanya sementara pada saat bersamaan dia tidak merasakan itu ya khanufiddin saya ingatkan salah satu strategi setan untuk menggoda manusia itu agar supaya manusia melakukan perbuatan dosa tapi setan akan semangat lagi ketika mengetahui ada orang berbuat dosa tapi tidak sadar kalau dia sedang berbuat dosa itu yang dikejar oleh setan bahwa anak turun adam itu melakukan kesalahan ya bahkan oleh rasulullah salam jangankan dalam kehidupan sehari-hari ketika kita selesai melaksanakan sholat yang adalah kita melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang hamba begitu selesai sholat apa yang diperintahkan oleh rasulullah kalimat apa yang diperintahkan oleh rasulullah untuk kita ucapkan istighfar ini habis melaksanakan sholat ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah attahiyyaturillah sampai pada kalimat assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi astaghfirullah 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 lo bukannya istighfar itu kalau habis melaksanakan dosa kok ini habis melaksanakan ketaatan disuruh istighfar kata para ulama hikmah dibalik itu bisa jadi ketika kita melaksanakan ketaatan yang Allah perintahkan kita belum sempurna secara utuh melaksanakannya masih ada pikiran-pikiran duniawi kita yang mengganggu aktivitas sholat kita begitu selesai kita memohon kepada Allah untuk beristighfar memohon ampun kepada kepada Allah subhanahu wa ta'ala apalagi amalan-amalan harian kita yang kadang-kadang kita tidak sadari itu yang kadang-kadang kita tidak sadari itu maka istighfar setan itu berusaha untuk menggoda anak turun adam agar mereka melakukan kesalahan tetapi mereka tidak sadar kalau yang dilakukan itu sebuah kesalahan itu yang paling disukai oleh setan maka kesukaan setan setelah menggoda agar supaya orang itu keluar daripada islam strategi kedua yang dilakukan oleh setan adalah mereka mengajak anak turun adam untuk melakukan perbuatan perbuatan bid'ah kenapa? pada umumnya ketika orang melakukan perbuatan bid'ah itu mereka tidak merasa kalau sedang melakukan kesalahan tapi bahkan mereka merasa bahwa itu sebuah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala merinya setan ketika menggoda jadi orang itu dituntun seakan-akan melaksanakan suatu ibadah dan orang itu semangat melakukannya tapi tidak sadar bahwa yang dilakukan itu adalah satu perbuatan bid'ah perbuatan bid'ah dipompa oleh setan sedemikian rupa sehingga nampak indah sehingga hati seorang itu ketika melaksanakan perbuatan itu dia merasa nyaman dia merasa benar merasa enjoy merasa bahwa yang dilakukan itu adalah nilai-nilai ibadah padahal setan tersenyum bahagia pada saat bersamaan kenapa yang dilakukan hamba tadi adalah perbuatan dosa islam itu ibaratnya air dalam satu gelas seperti ini dan sudah penuh full kau tambah apapun ke dalamnya maka islam akan ada yang keluar maka air ada yang keluar seberapa besar anda tambahkan penuh full anda tambah pasir satu sendok maka akan ada keluar air bisa jadi satu sendok bisa jadi lebih bisa jadi kurang tapi pasti akan ada yang keluar itu islam tapi orang tidak sadar itu dan jatan menggodanya ke arah situ maka kalimat beliau ketika kegelapan itu semakin kuat maka dia akan menjadi seorang yang bingung sehingga apa sehingga dia melakukan perbuatan perbuatan dan perkara-perkara yang menghancurkan tapi tanpa dia sadari maka materi sekian waktu yang lalu kita angkat kata imam ibn Jauzi dalam urusan ini disini berlaku setan akan berusaha iblis akan melakukan segala cara dan yang pertama kali dilakukan oleh iblis dalam rangka untuk menyesatkan anak turun Adam adalah menghalangi mereka dari ilmu yang benar makanya kita belajar agama serius dengan benar itu terlalu banyak gangguannya kenapa musuh kita yang abadi setan tidak akan pernah tinggal diam kalau kita semangat belajar agama mesti digoda sedemikian rupa dan ketika setan menggoda bukan hanya godaan itu kepada kita langsung dari setan tapi kadang-kadang yang setan mengerahkan pasukan-pasukan dari mohon maaf manusia itu sendiri kan minal jin nanti wan nas mereka mengatakan jong hajin yang kono ngajini atos satu semua lain kan itu begitu itu nama ojone yang kono ora umumi sudah mulai ada tambahnya ora umumi ora umumi wah nanti kalau pada aktivitas-aktivitas kemasyarakat ojo bareng bikui ekstrim kalimatnya ada saja proseluah itu ketika menikahkan sahabat-sahabatnya itu calon wanita tidak pernah dilihat oleh laki-laki lain kecuali yang melihat adalah para wanita itu sendiri kalau ada yang melihat dari laki-laki ya mahrumnya dan di luar itu yang pasti adalah sesuatu yang baru untuknya yaitu suaminya yang melihat cuma itu hari ini masak Allah kau kursi wapi kami wapi waduh jajar waduh jajar waduh pokoknya dengan kalimat-kalimat indahnya kata setan lanjutkan lanjutkan dan itu merasa enjoy merasa tenang merasa santai merasa tidak ada masalah kenapa perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba ketika tidak cepat-cepat disadari akan membawa titik hitam di dalam hati sehingga kebenaran itu menjadi biar kebenaran itu menjadi tidak jelas kebenaran itu menjadi tidak nampak sehingga doa yang disampaikan oleh baginda rasulullah yang diajarkan kepada kita dan kita semuanya insyaallah apa Allahumma arinal hakka hakka warzuknat dibak wa arinal batila batila warzuknat jidinaba ya Allah tunjukkan kepada kami yang benar itu benar kok doanya seperti itu karena pada waktunya nanti dan hari ini kadang-kadang kita merasakan kadang-kadang kebenaran itu seakan-akan tidak jelas kayak samar kenapa bungkusnya itu tidak enak didengarkan tadi atos apalagi ekstrim orapodohumume dan macam-macam kalimat-kalimat yang lain itu kadang-kadang tidak enak sehingga kita harus berdoa ya Allah tunjukkan yang benar itu benar walaupun dibungkus dengan apapun ya Allah itu benar saya tahu itu benar Alhamdulillah berarti kita mendapatkan karunia dari Allah keutamaan dari Allah 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 tunjukkan kepada kami lihatkan kepada kami yang batil itu tetap batil dan berilah kemampuan kepada kami untuk mampu menjauhi kebatilan tersebut kadang-kadang hari ini kebatilan dibungkus dengan kalimat-kalimat indah membesona atas nama hak asasi manusia apalagi atas nama umumi begitu tadi atas nama menghidupkan menguri-uri budaya kalimat-kalimat kadang-kadang begitu emansipasi emansipasi oke lah manut juga saya manut akhirnya masya Allah jadi sesuatu sesuatu yang buruk sesuatu yang oleh syariat itu adalah sebuah pelanggaran tapi itu dianggap sesuatu yang lumrah sesuatunya itu seakan-akan lumrah kadang-kadang kadang-kadang hari ini kita temukan itu orang hari ini kerja di instansi tertentu yang laki-laki malah pakenya masya Allah pakai celana panjang pakai hei masya Allah rapi yang perempuan malah pakai rok pas menungguh lutut kadang-kadang malah dihuri sisi dan itu dianggap umum dianggap biasa dianggap normal nyambung ini saya khawatir terlalu kedurun dan astagfirullah itu dianggap lumrah kadang-kadang mohon maaf kita keluar malam di pojok-pojok gang ada orang minum-minuman keras itu kadang-kadang kita melihat anjir biasa nih ngunung-ngunung biasa ada orang keluar pakai pakaian wanita keluar pakai pakaian kele'i gitu itu biasa kenapa sesuatu yang batal ini dianggap biasa dengan kalimat-kalimat indahnya memang Rasulullah sudah ingatkan kita Allahumma harina haqqa haqqa warzuk natiba'ah wa'arinal batila ya Allah tunjukkan kepada kami yang batil itu tetap batil mau dibungkus pakai apapun seindah apapun kalimat yang mereka keluarkan tapi tunjukkan kepada kami ya Allah yang batil itu tetap batil dan berilah kemampuan kepada kami untuk bisa menjauhi sejauh-jauhnya kebatilan ya kalau kita bahasakan dari sisi sejarah Ammar bin Yasir Bilal bin Robah Sumayyah itu dianggap manusia-manusia aneh Orapadhumumi kenapa mereka rela mengorbankan jiwa raganya untuk mengikuti agama yang tidak jelas versi mereka yaitu agama Esra sampai mereka pada akhirnya mengatakan dan kalimat itu diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di ayat 61 dari surat Al-Qasas mudah-mudahan saya tidak tahu langsung saya ambil terjemahan dari sisi tafsirnya berkata Abu Jahal dan rekan-rekanya ada Abu Lahab dan macam-macamnya ketika mereka oleh Allah dimasukkan ke dalam neraka ini dari sisi kajian tafsir kajian tafsirnya kenapa kami tidak melihat orang-orang seperti Bilal dimana Bilal dimana Ammar dimana Suhaib kami dahulu menganggap mereka sebagai penjahat kok mereka tidak di neraka justru kami orang-orang yang baik seperti ini versi mereka malah dimasukkan oleh Allah di dalam di dalam neraka jadi mereka menganggap baik dan mengatakan bahwa sahabat-sahabat Rasulullah itu adalah penjahat hari ini pun akan seperti itu yang konon ngaji di sana kalimatnya ekstrim kalimatnya kolon kalimat kuno kalimat macam-macamnya sementara ngaji biaya ngaji masya Allah ustadznya mantap yes cocok cocok saya pokoknya kalau ustadznya dia saya cocok 100% mau dapat apa ketika ngaji tadi usbohkanya usbohkanya mantap aku orang ngomong lucu jadi kan malam yang orang lucu usbohkanya aku cocok cocoknya biaya dapetnya apa ilmunya yang mana apa yang disampaikan usbohkanya bahwa usbohkanya pena nyambung ya maksudnya ya kadang-kadang seperti itu maka dalam urusan ini saya menasihati diri saya dan kepada bapak-bapak sekalian mari bersama-sama kita mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki diri kita dengan banyak beramal soleh mengikhlaskan niat dalam amal itu betul-betul karena Allah subhanahu wa ta'ala dan harus lebih sungguh-sungguh lagi untuk menghindarkan diri kita dari perbuatan perbuatan dosa karena perbuatan-perbuatan dosa itulah yang menjadikan kehidupan duniawi kita nampak gelap tanpa cahaya yang menjadikan masalah-masalah kita tanpa ada celah untuk diselesaikan sekali lagi itu akibat dari dosa-dosa yang dilakukan oleh anak turun adam mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk menghindarkan diri kita dari dosa-dosa dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk melaksanakan amal-amal soleh karena Allah subhanahu wa ta'ala yang mudah-mudahan dari sana kita digolongkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala termasuk dari hambanya yang mutaqin dan kelak diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan khusnul khatimah amin ya Rabbul Alamin demikian kita tutup dengan doa kefaatul majelis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh